Pada saat saya hidup, ya tiba-tiba ya, tiba-tiba itu badan, diseparuh badan saya itu, dari sini, sakit sampai ke bawah, hidup balas. Assalamualaikum, Shampurasun, Om Swastiastu, Salam sejahtera untuk kita semua, ketemu lagi di channel Jiwa Tua. Nah, kemarin setelah saya bahas itu mengenai Goa Candi Mawad, terus punden tampaannya Ampusandi Bocor, terus kemarin ke Juntang, ke Juntang, ke Pantai Dasun, Muara Sungai Langsem. Nah, ini saya mau cerita yang mistis, metafisika. Ini sebenarnya kejadiannya di hari Sabtu malam. Hari Sabtu malam itu, setelah kita, ya hampir setengah hari, kita mulai ke Gunung Kacar, ya, ke Koa, ke Candi Mawad, ke Pundai Tapaan, dan sayang-sayang, saya waktu itu nggak video ya, waktu itu kita sempat main juga, kita melewati, kayak wisata kumpulan Jina itu, melewati desanya, itu ada banyak kumpulan Jina waktu itu. Nah, malamnya kita istirahat, kita lompong di daerah Karangduri, Karangduri, Lasem itu ada di satu tempat ngopi, sebenarnya, ya, ngopi biasa lah, ngopi lah, ngopi lah, ngopi lah, asem itu ada satu rumah Jina besar, rumah Jina, tapi halamannya sangat luas, terus ada dari semacam kayak Gunung Kocok, ya, ngopi biasa, kita ngopi, makan, makan retan, ngopi-retan, kebetulan, yang mengelola tempat itu, kenal, kenal, saya kenal, ya, baru pertama kali sih, pertama kali ke situ, awalnya itu saya juga nggak, nggak gini, nggak ada minat atau rencana untuk menelisik tempat itu, karena, ketika waktu saya pertama paling masuk, ya, jangka feeling, ya, disitu pasti ada lah, karena rumah tua, mungkin umurnya itu sudah 200-300 tahun di rumah itu, bangunan Jina, Jemputu, di Lasem kan banyak rumah-rumah Jina, Jemputu, arsitekurnya Jina, ini kita ngopi, ngopi, terus, waktu itu pelurangannya, dia nanya, dia bilang ke saya, Mas, mau lihat ke belakang, ke belakang, ya, nanti kita lihat belakang, ruangan belakang, halaman belakang, ya, semacam, tur lah, ngomong ke Lasem, oke, kita lihat, ke belakang, waktu itu masuk ke belakang itu, memang, auranya itu, bukan aura horror itu, ya, cuman aura-aura mistisnya itu, terasa banget, terasa, kalau saya lihat, di sudut itu ada, ada sumur yang, sumur tua aja, sumur itu, ya, biar ratusan tahun, sumur tua, tidak, tidak dipakai, misalnya ada kamar mandi, di situ, ada dapur, karena ketika rumah Jemputu, dapur itu kan terpisah, dari ruang utama, dan, meja makan pun, ruang makan pun juga terpisah, dari ruang utama, jadi, kalau mau makan itu, harus keluar rumah utama, dan, kalau masak pun, juga ada tempatnya sendiri, untuk memasak, ini sangat luas di belakang itu, nanti, lihat di videonya, di videonya, selain itu, ada di belakang itu, nah, lihatnya, lihat itu, kolon, kolon di situ, ilah, ada, bukan penunggu sebenarnya, ada entitas, astral, 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 astralnya itu, wanita, wanita wajah, wanita way, macam, macam, jenis, itu, pakai paji, dan warnanya merah dan wajahnya enggak selalu penggambaran orang akan atau gimana kalau dirimu saya itu saya rasa wajahnya itu biasa kayak manusia biasa mudiknya juga sama-sama kayak ini saya tidak ada bedanya dan tidak punya lelah itu sejauh ini waktu saya ke sana enggak ada penolakan sama sekali maksudnya enggak ada aktivitas yang mereka suka sama kita ya mungkin kalau di film-film atau apa kan ada suara apa-apa itu enggak mereka juga menerima dan saya ngerasanya juga enggak ada kira-kira energi dengan mereka karena kalau biasanya kalau mereka itu enggak enggak sok dengan kita enggak mau lah ya maksudnya enggak cocok dengan kita pasti ada kayak semacam bentulan-bentulan yang bikin kita enggak nyawa dan juga di belakang nyawa waktu saya asut sumur, dapur, tempat makan, ada pohon pisang juga ya kolon katanya pohon pisang di satu itu ya mungkin kami kemampuan handphone ya mungkin tidak usah dibikir ini sepenuhnya handphone itu begitu cek saya fokus saya shoot di satu titik yaitu kayak saya autofokusnya dia main dulu saya nggak tahu di handphone itu atau apa lah nggak usah dibikirnya aneh-aneh nah akhirnya saya dan temen itu diminta ya dipersilahkan ya dipersilahkan masuk ke rumah utama rumah utamanya itu unik teman-teman banyak bahan apa bahan bahan rumah itu dari dari kain jadi karena lantainya itu lantainya itu pakai kain lantainya pakai kain jadi lantainya nggak pakai kain atau tegel atau ramik atau pakai kayu dan dibawah hantai itu ada ruang kosong konong katanya ruang kosong itu dulu buat entah kandang anjing pokoknya buat kandang binatang kita masuk ke situ dan kita masuk di ruang utama nah di ruang utama ini kalau jenis jaman bulu ya kalau jenis jaman bulu kan pasti ada meja sembahyang dan meja sembahyang itu disitu ada lagi bisa lihat di foto yang dibuat meja sembahyang dan situ ada beberapa apa-apa lama yang panjang-panjang ada yang nyebut papan arwah ada yang nyebut Allah jadi itu adalah yang terponis disitu itu adalah nama-nama kalau tidak salah itu wajib ya mungkin setiap hari itu wajib didoakan disitu aja nanti ada adanya-adanya yang cantik di luar biasa air atau minum terus wajib untuk membakar kubah di meja sembahyang kubah dibawah nah misalnya itu saya kan penasaran ada berapa bapan roh atau bapak kawah bapan luhuri ada disitu di lemari saya coba hitung saya hitung ada sekitar tujuh atau lapan saya hitung pas saya hitung posisinya terus pertama kan putus panas dan yang paling panas itu disini terus pertama hangat hangat terus panas terus saya mundur untuk menghitung yang ada di sini saya bisa menghitung yang ada di sini saya bisa menghitung sama penghitung sama saya yang tidak asal aja di situ saya mundur, saya mundur di situ karena waktu dalam hati saya, saya rasa saya tidak maaf, cukup menghitung aja di beberapa bapak-bapak ini akhirnya saya maju lagi, maju lagi, saya tidak panas, saya berhitung, saya minta maaf dulu saya maju lagi, tidak panas, saya bisa berhitung, itu sih pengalaman musti saya mungkin diwakitawa semangat kita bisa mempunyai tempat itu akan kita tahu sama mereka, tapi mungkin mereka bisa lebih berhitung karena mungkin selama ini tidak di tempat itu tidak ada yang menghitung bapak-bapak, bapak-bapak, mungkin cuman saya mungkin mungkin saya tidak minta izin, karena saya tidak terima ibu baca di hati yang salah, sebabnya saya bisa lihat, semuanya, sebabnya, bagi kita yang baca di hati yang dibaca di hati yang dibaca di hati yang dibaca di hati lalu itu selesai semuanya saya cuman pesankan mas yang mengenai itu ini harus rajin didoakan maksudnya karena bagian percaya setiap papan arwah itu pasti ada yang ada penghuni bagian yang mempercayai kepercayaan mas, setiap papan arwah itu pasti ada ada yang menghuni, ada yang menempatin ya ini kita keluar, kita keluar lagi kita ingin mencoba melihat lokasi-lokasi yang lain dan sama seperti saya di pantai ini tiba-tiba ada gambaran gambaran masyarakat bawah tanah bagian belakang itu ya mungkin bisa, 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 nggak karena balik saya yang selalu dilakukan tapi seperti ini, distorsinya sangat besar bisa benar, bisa tidak bisa menghasilkan sama apa yang saya lihat itu benar cuma saya sendiri mah, waktu itu merasakan lihat itu disitu kayak, mungkin kayak di plaster semai tanaman, di plaster semai, gitu sampingnya itu nggak kayak kamar-kamar-kamar bagus ya waktu itu jaman jaya-jaya yang punya rumah yang sangat rapi dan mungkin juga pejabat juga salah satu pejabat, ya kalau di sana kan karena kanon katanya yang punya itu ada warga lingnya karena warga ling itu tahun-tahun jaman jenis banyak sekali yang jadi takbitan Cina atau oksir Cina jadi takbitan Cina atau oksir Cina itu adalah pejabatan yang dibentuk oleh saya lupa entah beoksir atau apa untuk mengontrol perdagangan yang ada di satu area sementara asam dulu kan terkenal dengan candu dengan candu seperti terkenal perdagangan yang candu itu dilaksanakan itu sangat besar nah, kapitan Cina ini terkenal yang mengontrol itu legal candu itu sangat legal karena memperkenalkan oh ya, ada satu hal yang aneh di rumah itu rumah itu punya apa namun roteng tapi sampai sekarang tidak tahu gimana caranya orang itu bisa naik ke atas roteng karena ada di atas itu ada rotengnya tapi tidak ada tanda sama sekali jadi itu sekarang masih masih jadi misteri ya apakah jaman ini memang pakai tangan khusus untuk naik ke situ nah, sampai semua selesai kita duduk juga akhirnya sama ini ini kita sharing sharing dalam hal dia ini saya merasakan ini apa jadi lihat di situ ini kita pernah kita pakai sekolah jalan kolonial belanda atau jose apa-apa pun itu ini ya kerajaan juga pakai nekas yang ada 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 kecocokan untuk apa yang saya rasakan apa yang saya lihat ada beberapa yang 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 jadi ini ini video ini bukan dari situ akhir maksudnya bagian terakhir karena next nya ini nanti kita nanti kita itu mengekspor hal unik apa sih yang ada jelasin yang bisa kita temui jelasin semacam kita menggambar pakai kopi di toko disempatan loko bisa ada yang raya ramalan turki tapi kita bisa memiliki dan banyak lain disitu nanti ada satu kesimpulan kita disitu kesimpulan sejarah karena disitu pernah adanya sunan-sunan ada sunan bunang ada sunan alih juga bagian paling terakhir nanti saya akan bahas dengan sunan kali joko dengan pas itu teman-teman pengalaman mistis saya di salah satu rumah tua yang terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melihat channel jiwa terima kasih salam teman-teman saya terima kasih teman-teman entitas yang biasa di sejap di teman-teman yang yang di teman-teman sejap dan teman-teman sejap di teman-teman 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 Terima kasih.